selamat pagi dan semoga sehat selalu kemudian ada yang tanya untuk trimming terbang maksimal P30 ya untuk kejuaraan bagaimana kita langsung saja untuk tipsnya bagaimana supaya pesawat tenaga karet kita bisa terbang durasinya lebih lama kita fokuskan tanpa termal karena untuk P30 sendiri ada berbagai kombinasi ukuran karet seperti ini oke lanjut lagi ya ada 8 kombinasi ukuran karet tapi yang kita pakai rata-rata ada 2 ada 6,4 mili itu 2 helai kemudian yang ini ya kemudian 4,8 mili 4 helai 4,8 mili 4 helai 6,4 mili 2 helai apa yang membedakan ini yang kecil ini yang besar yang membedakan adalah torsi ya jadi kalau kita membuat pesawat tenaga karetnya lebih berat maka dengan karet kecil tidak mampu tapi harus dengan karet besar akhirnya kita harus fokus kepada mencari termal jadi terbangnya agak siang sedikit nah kemudian ini yang saya gunakan rata-rata adalah yang kecil kenapa yang kecil? dengan berat yang sama karena aturannya adalah maksimal 10 gram yang ini bisa mendapatkan kurang lebih ya 1.600 putaran karet kemudian kalau yang besar ini ini bisa mendapatkan ada yang menyampaikan 1.100 tapi saya belum pernah nyoba sampai di angka 1.100 putaran karet rata-rata yang saya dapatkan adalah 900 putaran karet jadi sudah jelas torsi kecil putaran karet banyak torsi besar maaf ya putaran karet sedikit jadi ini berhubungan dengan ketinggian ini dengan lamanya baling-baling berputar itu yang pertama tapi yang paling utama adalah P30 kita harus kita bangun harus kita bikin itu seringan mungkin yaitu batasannya tidak boleh di bawah 40 gram jadi kita merakitnya atau membuatnya pesawat tenaga karet ini harus di angka 40 gram lebih sedikit jadi aturannya 40 gram minimal pesawat maksimal karet atau motor karetnya adalah 10 gram jadi kalau total awnya bisa ketemu 50 nah kalau teman-teman membuatnya di angka 44 gram 45 gram karet kecil ini akan sulit torsinya untuk mampu membawa dia terbang lebih tinggi jadi usahakan 40 lebih sedikit 41 gram atau mungkin 40,5 gram sehingga bisa menggunakan karet kecil itu yang kedua ya jadi karet sama berat pesawat sendiri kemudian usahakan terbang uji terbangnya itu pagi hari suhu sekitar 20 derajat atau 21 derajat celcius tidak ada angin karena hubungannya kita bisa mencari titik lemahnya ada di mana apakah kurang down trust untuk bagian propeller kemudian atau mungkin glidingnya kurang bagus nah itu bisa kita cari di pagi hari ketika cuaca masih tenang sekarang kita akan coba untuk menerbangkan yang P30 yang merah ini ini kemarin sudah terbang 4 menit kemudian hilang tapi saya panjat lagi dan saya minta tolong ya untuk seseorang memanjat tapi patah di bagian fuseliknya nah kita sekarang trimming maksimal jam 6 lebih 15 menit ya saya kira dan anginnya cukup tenang meskipun berhembus ya ada ada terasa hembusan sedikit kita golong dulu dengan mungkin 1450 untuk pagi kemudian eh anginnya semilir ke arah mana itu eh selatan dan agak serong sedikit ya yang pertama yang harus rekan-rekan pahami adalah tanpa power glidingnya harus sangat bagus tidak ada stall ataupun tidak ada dive dive artinya berat depan kemudian kemudian dengan power dia tidak boleh stall juga nah dengan power yang dimainkan adalah sudut baling-baling down thrust right thrust left thrust ataupun up thrust ya tapi up thrust biasanya tidak ada kita coba karet baru karet yang torsi kecil 6,4 mm 2 kita kepang kemudian karetnya hanya mampu saya putar berapa ya sekitar 1350 jam 7 pagi kita lihat mampu atau tidak untuk terbang 2 menit di kondisi dingin dan apa istilahnya ini dataran tinggi 1100 kita coba zoom zoom minton jika dengan kondisi seperti ini mampu mampu 2 menit maka dengan penggulungan karet lebih banyak bisa lebih ya karena karet maksimal di angka 1600 putaran karetnya nah itu harus rekan-rekan pahami di T-timer saya pasang sekitar 2 menit 30 detik putaran putaran karet putaran karet habis jadi trimming harus tidak ada termal untuk hasil maksimal karena drag dari baling-baling sangat besar oke ternyata tadi dengan penggulungan karet baru 1300 ya itu maksimal penggulungan karet yang bisa saya dapatkan untuk karet baru hanya 1300 terbangnya hanya 97 detik biasanya di kota batu sendiri di bawah ya ini kan saya di lereng bukit di lereng gunung atau kaki gunung biasanya di bawah itu saya bisa dapat 2 menit nah dengan karet penggulungan kedua yang jelas karetnya putaran karet bisa kita dapatkan lebih banyak ini saya mendapatkan 1400 jadi tidak merubah sudut dan lain-lain dari pesawat hanya penambahan jumlah putaran karet kita coba penerbangan yang kedua dengan 1400 putaran karet jelas berbeda angin ini kemana ini jam 7 lebih 15 menit jangan berharap thermal disini itulah kenapa disini cocok untuk trimming maksimal sip sip sudah 37 detik berjalan capek semakin tinggi ngeblur tidak kuat 1 menit oke 1 menit jadi kalau karet masih baru penggulungannya tidak bisa maksimal biasanya kita olor olor dulu kita tarik tarik dulu renggang renggangkan dulu baru bisa digulung karetnya bisa 1500 1400 kalau ini tadi langsung saya gulung gulungan pertama 1300 gulungan kedua 1400 sudah terbang 1 menit setengah istimewa sambil menikmati pemandangan sepertinya zero win karena saya tidak beranjak sudah 2 menit istimewa istimewa jadi usahakan trimmingnya pagi hari DT timer terbuka seperti itu stabilizer pops up 2 menit setengah mantap nah karena P30 ini unitnya ringan bertenaga karet bukan ringan sih sebenarnya karena teman-teman ada yang membuatnya 60 gram seperti OHLG AMA ada yang 70 gram ada yang 60 gram ada yang 50 gram jadi variatif permasalahannya adalah gerak ini daya hambatnya terhadap laju itu besar sekali karena propellernya ini 9,5 in nah bagaimana cara membuatnya terbang maksimal tanpa termal itu yang harus kita cari dan terbang pagi biasanya ada perubahan-perubahan sudut jika coveringnya atau rangkanya tidak dibangun atau dibuat dengan sempurna jadi saran saya ya roll ini tidak merubah sudut dan lain-lain kemudian sayap gunakan covering dengan plastik termal laminasi jadi kalau terbang siang pun dengan terik matahari dia sudutnya tidak berubah drastis karena itu bisa mempengaruhi durasi dan stabilitas terbang kita coba terbangkan lagi masih jam 7 lebih 28 menit mendung juga sudah terasa dingin kemudian putaran karet masih sama 1400 jadi ini untuk membuktikan apa ya istilahnya bagaimana cara kita supaya bisa terbang maksimal bisa dapat maks 3 kali di pagi hari untuk P30 pesawat tenaga karet jangan sampai stall jangan sampai stall stall sedikit istimewa istimewa ini penerbangan ketiga naik terus jadi kalau kita terbangkan nanti di siang hari dia pasti lebih lama karena suhunya berpengaruh meskipun termalnya tidak ada jadi kita tidak bingung mencari termal harusnya P30 rubber power ini target pagi itu seharusnya 150 detik untuk perhitungan yang bagus karena 2 menit saya kira terlalu mudah sudah 1 menit dan ketinggiannya sangat beda dengan yang tadi woy gak blur woy waduh wuh sangat tinggi aduh 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 sampai capek istimewa nah ini saya merasakan sedikit hangat apa ya istilahnya suhunya mungkin sekitar 22 derajat celsius ini saya zoom ini loh wopo dt timer saya pasang di 2 menit setengah ini sudah terbang hampir 2 menit kurang 5 detik mantap sudah gliding posisinya aduh wuh wuh nah itu itu terasa ada pergeseran belokan sepertinya suhunya ada berubah harusnya dt timer sudah on ini wuh gak kuat rek zoom rek wah dt timer terbuka aduh zoomnya gak kuat aduh 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 belur jadi semakin siang jelas semakin lama terbang istimewa 3 menit berapa ya 3 menit setengah jadi saya kira untuk P30 kalau kita membuat pesawatnya ringan kemudian kita berani untuk menggulung karet lebih banyak atau mendekati batas maksimal dari jumlah putaran karet yang bisa kita dapat terbangnya bisa pedas sekali seperti cabai merah nah karena yang dikejar adalah 3 kali maks kita kita coba sekali lagi atau tidak ya karena sudah agak menakutkan ini mendungnya sudah datang lagi dari sana dan yang sana juga kemudian dan anginnya sudah mulai sedikit berhembus padahal masih jam 7 40 menit saya kira cukup itu saja cukup 3 kali terbang karena angin sudah biasanya kalau angin dari sana ke arah sini itu saya merasakan dingin karena anginnya masih pagi tapi kalau sudah siang dari sana itu ke sini itu biasanya lebih kencang karena sudah siang dan kadang juga ada thermal-termal tipis jadi itu saja dari saya terima kasih sampai ketemu lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih mesti lihat yang schema buat teman kan b ganhar dan gondek kelas aku inginlalu Nuh blit свah Equipe oke ngeri telas dan bisa menggunakan selamat hari raya idul adha w enak yuk wawan-wawan itu ini kesel-kesel transkip sampe an ini langsung kapan juga? Sabtu? itu minggu ini ya? minggu kak minggu ingin aning? uang doko itu loh duro duro sub indo by broth3rmax Terima kasih.